Berikut ini. Setelah tahun, 2009, ternyata kembali lagi pendarahan sebelum dioperasi dulu. Oh berarti sempat satu tahun sembuh ya Bu ya? Iya, dari 2007. Ternyata kambuh kembali dengan terjadinya pendarahan ya Bu ya? Berapa lama itu Bu? Pendarahannya 23 hari sampai 28 hari. Katanya juga Ibu enggak tahu ya tentang pantangan untuk penyakit yang seperti mium, kiste, seperti itu ya Bu ya? Karena saya tanya sama dokter itu, dok saya keluar dari rumah sakit itu ada pantangan enggak sama saya? Enggak Bu, cuman ya jangan ibu kecapean itu aja dibilangnya. Oh iya, jadi memang bisa dibilang salah satu mungkin itu pemicu ya Bu ya? Yang tadinya Ibu udah sembuh, dia bisa timbul lagi, salah satu pemicunya itu faktor makanan. Nah bagaimana kok Ibu bisa sampai di JR Setra ini Ibu? Ya kebetulan saya buka TV, itu buka seserapan, kok macam ini diterangkan di TV itu dari JR Setra ini macam penyakit saya. Jadi Ibu tahunya dari televisi ya Bu ya? Sehingga Ibu datang berobat ke JR Setra ya Bu ya? Nah pada saat itu setelah mengkonsumsi obat dari JR Setra, gimana Ibu perasaan Ibu? Jauh lah, kepulihan badan saya jauh, saya agak sehatan gitu. Darah saya yang drop tadi, udah pulih kembali gitu. Berarti pendarahan berhenti ya Bu? Pendarahan yang hebat tadi pun langsung berhenti. Nafsu makan juga meningkat ya Bu ya? Nafsu makan juga meningkat, kesehatan itu lumayan lagi itu Bu. Jadi Ibu saran saya, jangan bermimpin berobat, Ibu ya lanjut berobatnya. Lalu jaga makanan, anjuran dan tantangan yang bertanggungan di JR Setra. Supaya Ibu bisa sehat, sepatu sedia kalan. Tengker ovarium itu keganasan tumor, benjolan yang ada di indung telur. Kalau stadium dini kita bisa obati pengobatannya operasi. Yang diikuti oleh kemoterapi, itu menjadi modal pengobatan pada kanker ovarium. Kalau Canon Medicine Indonesia mampu untuk memberikan pengobatan pada kanker stadium lanjut yang tidak bisa dioperasi, tidak bisa kemoterapi, tidak bisa dirakuan radiasi, tidak menyebabkan efek samping terhadap pembentukan sel darah, terhadap ginjal, terhadap fungsi hati, saya akan dan sangat mengapresiasi dan mendukung pengobatan yang dilakukan oleh Canon Medicine Indonesia.